Sebenarnya harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Sebelum pemilu 2009, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang. Bunyinya kan mengubah undang-undang dulu, diubah dulu nanti berapa. Kan itu belum tentu berarti nol juga, tapi dia menghapus lalu apa syaratnya. Kan mesti ada syarat-syarat lain, tidak sembarang partai baru lalu bisa masuk ke parlemen misalnya. Atau masuk ke parlemen yang sudah masuk ke parlemen kalau belum sekian tahun tidak boleh ikut dalam mencalonkan calon presiden dan seterusnya. Itu nanti harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang. Sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang. Itu beberapa catatan dari Prof. Mahfud MD mengenai partai-partai yang bisa berpartisipasi dalam pemilu. Seperti yang sudah sempat saya tadi sampaikan sebelum jodoh, memang ambang batas parlemen ini ditujukan untuk menyederhanakan jumlah parpol yang masuk ke Senayan, masuk ke parlemen. Tapi ternyata konsekuensinya salah satu yang kita rasakan, kita ketahui dari hasil pilek, dari beberapa rangkaian pemilu yang dilakukan. Banyak sekali suara masyarakat yang terbuang. Mbak Bibi melihat realita yang ada, catatannya terlebih dahulu mengenai pelaksanaan konsekuensi dari ambang batas parlemen 4% ini. Ya, jadi ada beberapa, terima kasih Mbak Buti, ada beberapa hal yang patut kita pertimbangkan ya. Jadi mengapa sisi multipartai diberlakukan dan itu melalui peluang kebebasan berserikat. Maka anytime gitu ya, itu penduduk warga negara Indonesia bisa mendirikan partai dengan peluang seperti itu. Yang kedua harus dipertimbangkan juga selain apa, tadi itu peluang untuk kebebasan berserikat adalah sebetulnya memang kita harus mempertimbangkan sistem presidensial kita. Nah, ketika multipartainya ekstrim, apa dampaknya terhadap sistem presidensial kita ketika harus melaksanakan fungsi mekanisme check and balances. Ketika fraksi menjadi sangat fragmented di DPR, itu akan seperti apa? Nah, kalau kita melakukan fusi, itu enggak mungkin. Fusi itu hanya bisa dilakukan kalau sistemnya otoriterian. Dipaksa menyatu, tak? Oh tiga saja, cukup. Nah, gitu kan. Tapi dalam keadaan sistem demokrasi seperti ini, yang mungkin paling memungkinkan itu adalah sistem konfederasi. Jadi bukan difusikan, partai-partai grouping gitu, tapi nama dia tidak hilang, tapi dibawa kayak UMNO kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi dia enggak hilang, partai umat ada, partai apapun ada di situ dan sebagainya. Tapi ya tadi itu, bukan lalu difraksinya nanti itu yang akan mengalami seperti usulan itu. Ya, menurut saya itu yang harus dipertimbangkan secara serius. Selain itu juga fungsi representasi. Jadi fungsi representasi, fungsi representasi merepresentasikan, mewakili gitu ya, suara rakyat gitu. Ketika sudah di DPR, itu kan DPR mewakili suara rakyat. Nah, sistem perwakilan kita itu selama ini apakah mengedepankan fungsi representasi tadi? Nah, dalam perkembangannya, mengapa kita termasuk waktu itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan satu kajian yang sangat serius waktu itu tentang sistem perwakilan. Dikaitkan dengan sistem presidensial dan pemilu kita. Ujung-ujungnya kan demokrasi ini bisa efektif enggak dengan sistem yang seperti ini? Nah, kerumitan terjadi maka diusulkan dengan asumsi yang sangat tinggi gitu. Bahwa ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden disatukan, diserentakkan gitu kan, di saat yang bersamaan, maka ini sebetulnya akan lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Dan semua hal-hal yang positif waktu itu, ini akan bisa mampu melembagakan partai. Lalu dengan demikian akan terjadi perampingan secara alamiah partai. Bagaimana merampingkan partai kalau peluang untuk mendirikan partai itu sangat dibuka lebar. Nah, ini masalahnya. Nah, tentu sebagai peneliti kita meneliti, mengapa partai-partai baru itu selain Nasdem, setelah itu tidak ada yang masuk. Sampai pemilu 2024 ini, itu kita mencari tahu. Jadi, mendirikan partai politik itu tidak sekedar sekelompok orang bersepakat mendirikan, lalu ada kesusunan pengurus, dinyatakan oke secara verifikasi, baik administratif maupun substantif, lalu bisa ikut pemilu, dan akhirnya tidak bisa. Ternyata membutuhkan infrastruktur politik. Dan itu lama itu, seperti partai Golkar, seperti PDI yang dari PDI menjadi PDIP, gitu ya. Lalu juga P3, ketika P3 ada PKB, P3-nya mengecil, kan gitu. Jadi, infrastruktur politik tadi itu yang sangat diperlukan. Nah, Nasdem mungkin diuntungkan karena infrastruktur politiknya adalah Golkar waktu itu. Lumayan diuntungkan, gitu. Kalau cuman media saja tidak cukup. Apa bedanya dengan Perindu, yang sangat punya media? Siapa yang tidak hafal lagunya Perindu, gitu ya? Karena luar biasa tiap hari itu. Tapi tidak menang juga, tidak bisa. Jadi, artinya memang sebetulnya partai-partai yang bisa lolos itu adalah partai-partai yang memiliki infrastruktur politik kokoh, dan memiliki most political base. Jadi, basis masa yang terukur. Jadi, istilahnya kayak Gerindra. Bisa dia mengklaim ini adalah kandangnya Gerindra. Seperti PDI Perjuangan. Jawa Tengah itu, jangan macam-macam. Itu milik kita. Dan bisa dibuktikan, selalu menang ada di situ, kan gitu. Demikian juga yang di Jawa Timur. PKB bisa mengklaim separuhnya ada di sana. Nah, partai-partai yang tidak bisa mengklaim itu. Golkar sudah ya, sudah bercoko lama. Puluhan tahun, lima puluhan tahun ada, gitu. Nah, itu butuh waktu. Maka, bisakah para politisi yang di partai-partai baru itu bersabar seperti itu? Melakukan sosialisasi dulu, apa partainya, bagaimana. Tidak lompat-lompat, tidak bisa. Tidak bisa ternyata. Nah, yang kita inginkan adalah sebetulnya dalam sistem presidensial itu ditopang oleh sistem multipartai yang sederhana. Tidak bisa kalau banyak. Nah, maka, bisanya nanti itu adalah peluang yang tadi saya sebutkan kebebasan bersirikat sehingga muncul banyak partai ketika mau pemilu. Nah, itu lakukan dengan konfederasi. Jadi, nanti akan mengubah undang-undang partai politik. Dan partai politik, undang-undang untuk pemilu dan sebagainya, atau yang kita sebut sebagai undang-undang politik, itu sebagusnya dilakukan secara utuh, secara komprehensif, integrated, tidak parsial, tidak sepenggal-sepenggal. Jadi, itu nanti tambal sulam. Sekarang, dibenahi PT untuk pemilu legislatif. Ambang batas untuk itu. Bagaimana yang ambang batas pilpres? Tidak bisa seperti itu. Kita berpikirnya. Semuanya, ini ada undang-undang pemilu presiden, undang-undang MD3, lalu undang-undang pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan pemilu, bagaimana bawah selu KPU, ini dengan siklus, suksesinya, pergantian kepengurusan itu, bagaimana dilakukan secara bagus. Undang-undang partai politik, yang sudah audited itu, tahun 2011 terakhir, nah itu silahkan di jamaah juga. Jadi, harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak, wah ini terbuang-buang, langsung judicial review. Tidak begitu juga menurut saya. Jadi, harus komprehensif, gitu loh. Kalau kita mau membenahi NKRI secara serius dalam tata kelola untuk kepemiluan. Soal turun undang-undang yang berubah, catatan dari Mbak Wiwi tadi harus komprehensif, harus diintegrasi semuanya. Nanti kita akan bahas, tapi saya terkelitik untuk membahas tadi catatan dari Mbak Wiwi yang mengamati bahwa partai-partai baru yang tidak bisa melenggang maju mulus kesenayan karena infrastrukturnya kurang kuat. Bang Fahri sebagai partai baru juga gelora. Apakah dari hasil evaluasi kemarin, pilih kemarin, dengan jumlah angka yang didapat sejalan dengan catatan dari Mbak Wiwi? Jadi, saya mau menambahkan yang disampaikan Mbak Wiwi, yaitu tentang kajian yang komprehensif. Jadi, kita tidak main-main tentang ini dan kita tidak soal eksistensi partai politik dan sebagainya. Tapi, struktur dan kultur demokrasi yang kita harapkan muncul dari proses politik yang namanya pemilu dan partai politik. Pertama, menurut saya harus final ini, pandangan-pandangan ini harus bulat sudah. Pertama, aspirasi baru, partai baru tidak boleh dipersulit. Itu adalah tradisi dari satu masyarakat demokrasi. Bahwa nanti kita mau bikin ada threshold dan sebagainya itu soal lain. Tapi, kalau ada pikiran yang serius, harus dipasilitasi kelahirannya melalui partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira, kita ini sebenarnya mau final berpandangan peserta pemilu itu adalah partai politik atau orang. Ini juga harus kita final. Kalau memang kita bersepakat peserta pemilu adalah partai politik, ya sudah lah sistemnya itu tertutup. Jadi, kita jangan muter-muter di situ. Kalau kita bilang peserta pemilu adalah orang, ya sudah sistem pemilunya terbuka. Itu loh. Lalu, kemudian bagaimana yang kita harus sederhanakan lahir lah yang ketiga. Kita ini mau sistemnya proporsional atau distrik. Sistem proporsional yang menyebabkan terjadinya perkelahian di dalam partai politik antar caleg, antar kandidat, itu tidak sehat bagi partai politik dan bagi demokrasi kita. Jadi, ini pun harus diputuskan final. Jangan dibongkar-bongkar lagi. Kalau saya terus terang, kalau kita mau berani mengambil keputusan tentang ini, pertama, basis pemilihannya adalah orang. Sehingga aspirasi itu bisa cepat melekat sama orang. Memang, kalau di dalam tradisi Indonesia tidak ada calon independen. Ada calon independen di pilkada, bupati, wali kota, dan gubernur itu ada calon independen, tapi pilpres tidak. Caleg, legislatif, baik tingkat 2, tingkat 1, maupun pusat itu tidak ada. Kalau kita menganggap bahwa pesertanya itu adalah bukan orang, ya harus partai politik. Karena itu nggak perlu ada orang. Kita cuma nyoblos partai politik. Tapi kalau kita nyoblos orang, partai politik hanya mencalonkan. Jadi, itu yang menurut saya bagaimana caranya sebuah masyarakat menangkap gagasan-gagasan baru yang muncul melalui partai politik harus kita fasilitasi. Jangan ambigu kayak sekarang. Di satu sisi, kita menghendaki penyederhanaan partai politik. Tapi di sisi lain, MK sudah membuat keputusan kayak begitu, sudah begitu sistem proporsional. Anggota partai politik disuruh berkelahi dengan kandidat partai politik lainnya sesama partai di dapilnya dan itu tidak sehat bagi soliditas partai politik. Harusnya partai politik itu punya calon satu saja yang dipilih dan dia nggak harus bertengkar dengan sesama calonnya di dalam partai. Baru sehat itu, Mbak Wi, kalau saya lihat begitu. Baik, mengenai hal ini nanti juga mungkin ada saran, ada masukan ide dari Mas Ali ataupun juga dari Bang Habibur Rahman mengenai anturan yang juga harus komprehensif. Kemudian juga kalau angkanya ini bukan 4 persen, ambang patas parlemen, berapa kemudian yang kira-kira ideal? Pandangan dari partai-partai politik. Tapi tentunya nanti kita akan bahas, kita akan lanjutkan setelah jadah berikut ini. Kami sudah kembali saat lagi.